Program Desa Makmur Peduli Api yang dilaunching oleh APP Sinarmas adalah satu program yang terintegrasi yang terdiri dari beberapa pilar di mana pilar utamanya adalah pertama adalah pilar pemberdayaan ekonomi masyarakat bagaimana masyarakat diberdayakan yang kedua adalah pilar bagaimana mentransformasikan kegiatan-kegiatan masyarakat yang belum ramah lingkungan misalnya seperti penyiapan lahan untuk pertanian dan perkebunan yang masih membakar menjadi tidak membakar lagi tetapi menggunakan cara-cara yang lebih baik karena selama ini APP Sinarmas juga sudah melakukan banyak sekali program-programnya untuk masyarakat terutama dalam hal ini adalah yang Desa Makmur Peduli Api tetapi banyak menyentuh hanya kalangan petani ya kalangan laki-laki programnya harus menyentuh juga perempuan jadi kami punya skill untuk bagaimana pemberdayaan perempuan APP Sinarmas punya area dan punya gambingan yang cukup banyak paling tidak ada lima provinsi yang saat ini kita sasar ya ini Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kaltim, dan Kalbar program ini akan berlangsung selama dua tahun jadi 2019 dan 2020 targetnya sekitar seribu perempuan pada awalnya jahe itu banyak di tempat kami bu, banyak kan tapi tidak tahu manfaatnya, cara penggunanya tak tahu habis untuk dimasak saja sudah selesai kan gitu baru kami dapat pelatihan dari DMPA cara pengolahan herbal setelah dapat ilmu, ada bazar di Kabupaten Siak jadi kami meng-explo produk kami dari jahe merah dia di situ mengenalkan apa juga lah kayak kita praktek-praktek jadi ibu mencari apa ya yang harus aku buat gini gitu manfaatkan yang ada di olah aja gitu jadi terjadilah jambu biji merah kalau DMPA kami udah dapat bantuannya semacam alat masak alat packing, alat packing terus kami kemarin dibantu lagi mendesainer bungkus kemasan gitu seandainya ibu buat produk yang kayak gini pasti kedepannya mau bantu pemasaran apa-apa gitu sekarang insya Allah karena adanya itu ibu dapat bantuan kemarin kan menumal buatnya sama api aja sekarang udah dibantu sama itu mesinnya dari acara ini saya banyak sekali belajar gimana caranya merias wajah yang baik dan benar dan bagaimana supaya terlihat lebih cantik biar lebih bisa merawat diri karena kita berharap bahwa rumah tangga petani yang ada di dalam dan di sekitar kawasan beroperasinya supplier HP Sinarmas karena kita berharap bahwa rumah tangga petani yang ada di dalam dan di sekitar kawasan beroperasinya supplier HP Sinarmas tetangga juga punya kemampuan untuk memberi kontribusi pada penguatan ekonomi keluarga HP Sinarmas dan Mata Tilaan Group Grup Mata Tilaan Group terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih.